Pihak kedua, pihak pertama dan untuk dan atas nama seluruh ahli waris keluarga. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wasyukurillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT sehingga dapat hadir di penduduk agung ini dalam keadaan sederhana labiat, tidak kurang satu apapun. Dan bagi yang berkata Islam, semoga salam serta salawat selalu berjurah pada keinginan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaknya nanti sampai ya Umul Diyamah. Saudara-saudara yang saya hormati, saya cintai yang datang dari berbagai wilayah. Pertama, saya ingatkan Matursun atas Rawil Panjenengan. Panjenengan dengan saya tidak ada bedanya. Melahir tidak bisa memilih. Cuma oleh Allah, kebetulan saya dilahirkan sebagai putra dari Al-Kemarhum Mas Karmaji Budi Arsono. Dalam banyak hal, banyak cerita, dan yang paling banyak adalah fitnah. Tapi, kita adalah bagian dari jalan hidup. Yang disampaikan Mas Nur Jokowi tadi adalah benar. Panjenengan pernah mendengar bahwa Padipoan di segel oleh sekelompok orang. Begitu di segel, siangnya dipanggil oleh Kapores. Kapores tak. Barang siapa masuk rumah pekarangan orang lain tanpa izin, itu bidana. Sehingga sorenya dibuka lagi. Sekelompok orang itu mengaku bahwa dia adalah waris dari Yayasan. Saya sampaikan, Yayasan Setia Diterati itu tidak ada waris. Yayasan tidak ada waris. Kalau waris pribadi, ada. Yayasan Setia Diterati dibentuk, awal itu adalah atas nama empat orang. Yang paling penting adalah di bawah nama Tarmaji Budi Arsono ada keterangan dengan demikian bertindak untuk atas nama Persaudaraan Setia Diterati Pusat Madi. Artinya apa? Karena Yayasan tidak ada waris, yang ada hanyalah Tarmaji. Siapa warisnya? Warisnya adalah siapapun yang ditunjuk oleh pengurus Persaudaraan Setia Diterati Pusat Madi untuk duduk sebagai pengurus Yayasan Setia Diterati. Jadi kalau ada pelinciran, bagus menguasai Yayasan, menguasai aset, insya Allah tidak ada. Terkait badan hukum, begitu ada penegelan, saya mengaduk Mas Arief Suryono, selalu ketua saat itu. Mas Arief, mereka-mereka ini masuk kepada Tuhan itu tidak berani, gemboknya dibuka lagi, karena mereka tidak punya dasar hukum. Kalau ini payung hukum yang dipakai selama ini adalah Yayasan Setia Diterati. Dengan Undang-Undang Kormas, kalau mereka mendaftarkan, nanti akan terjadi sengketa. Apa tidak sebaiknya, saya terhati di badan hukum, bukan? Dan Mas Arief menghentikan, Mas Imam dulu dahulu, saya terhati di badan hukum, nanti naik keseret ramah, balut. Diskusi panjang, kalau ini tidak disampaikan, tidak di badan hukumkan, nanti kalau didaftarkan oleh orang lain bagaimana? Kita kalah segalanya. Akhirnya, yowis tontonan, nanti pas para patanduhur, kita bahas. Sehingga saat itu, Mas Arief menugaskan empat orang, saya, Mas Hartono, Mas Hariworyanto, dan Pak Sukri, untuk mendaftarkan badan hukum. Ada empat badan hukum yang saya daftarkan namanya. Satu, Persaudaraan Setia Hati Teratih. Dua, Persaudaraan Setia Hati Teratih, Pusat Madiun. Tiga, Setia Hati Teratih. Empat, Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratih. Jadi ada empat badan lama badan hukum yang saya daftarkan, yang saya tindak lanjuti hanya dua. Syarat untuk sahnya, untuk menjadi badan hukum itu cuma ketua, sekretaris, bendara, dan pengawas. Karena nawaitunya hanya untuk mengamankan nama, agar tidak dipakai oleh orang lain, namanya hanya tertulis di situ, Bagus Rizky, Hartono, Mianto, dan Hari Wur Yanto. Keimpul fitnah di luar, bahwa Bagus mendidikan perguruan sendiri. Saudara-saudara yang dimadun hanya tersenyum, karena tahu prosesnya seperti apa. Jadi, perintah dari Mas Arief hanya mendaftarkan dan mengamankan nama itu. Cuma yang kurang dulu, kenapa saya tidak mendaftarkan persaudaraan setiap hari terhati 1922. Jadi, lah itu badan hukum, dan ternyata para patan luhur 2016 tidak membahas sama sekali terkait badan hukum. Dan karena para patan luhur 2016 penuh catatan, maka saudara-saudara cabang meminta kepada saya, Mas, badan hukumnya ojembo serah nisik. Belum apa-apa sudah dolim, apalagi nanti kalau pegang badan hukum. Itu yang terjadi. Karena meminta dari saya tidak bisa, bahkan saya dituduh macam-macam, akhirnya ada gugatan kemenkumham untuk membatalkan badan hukum persaudaraan setia hati terhati. Dan apakah ini sudah inkrah? Belum. Di tingkat pertama, kalah. Ada bukti, salah satu bukti yaitu mandat dari Mas Arief Suryono, itu diabekan oleh Majelis Hakim. Dan yang proses sekarang bagaimana? Masih banding. Kenapa seharus banding? Karena itu adalah amanah dari Mas Arief Suryono. Dan itu bagian dari sejarah, saya terhati bahwa ada penyekbilan, sehingga nama persaudaraan setia hati terdapatkan terlebih dahulu. Karena itu adalah keadaan darurat, keadaan tidak biasa. Dan insya Allah nanti kalau proses disidang di PT UN tingkat yang sedang kami jalani ini berhasil, insya Allah juga akan kami serahkan. Karena amanah dari Mas Arief Suryono hanya mendaktankan dan mengamankan nama persaudaraan setia hati terhati, agar tidak diambil oleh orang yang tidak berhak. Itu sejarah badan hukum yang disampaikan oleh Mas Murjoko. Demikian juga hak patent. Tidak ada niatan dari keluarga Al-Mahrum Mas Tarmaji untuk menguasai. Jadi siapapun yang pengurus berikutnya akan kami serahkan. Dan buktinya adalah siang ini. Panjenengan menjadi saksi semua bahwa hak patent yang diklaim oleh mereka, sudah dipegang oleh mereka, insya Allah masih ada di Madiun. Panjenengan bisa lihat di sini adalah sertifikat merek, dan semuanya asli. Ini juga sama. Dan yang dibawa oleh mereka hanyalah surat pertanjangan. Jadi tidak bermakna apapun. Dan pada siang hari ini, Alhamdulillah, saya mewakili keluarga Al-Mahrum. Mas Tarmaji Budi Arsono menyerahkan untuk pengurus para patandur 2017 yang saya anggap, yang kami anggap adalah representasi pilihan dari 180 lebih cabang yang ada di Indonesia. Sama seperti awal tadi, kita lahir tidak bisa memilih. Dan Allah memberi kita kondisi yang berbeda. Tapi di depan Allah semuanya adalah sama. Di lambang isat rakyat ada bunga yang kuncup, setengah mekar dan mekar. Bilur kuakeh, bito-bito pernoni. Dan siapapun ketua, baik ranting, baik rayon, ranting, maupun cabang, bahkan pusat, harus bisa asah, asih, asuh. Karena bilur kita beragam, bermacam-macam. Bersama ini saya sampaikan berita acara yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara Pada hari ini, Selasa tanggal 15 bulan 5 2018, mata 15 Mei tahun 2018, bertempat di persaudaraan Setia Adi Teratih Pusat Madiun Jalan Merak, Kota Madiun, Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama dokus risiko di Narwan, SSUMT, tempat tanggal lahir, Madiun 12 Oktober tahun 1975, pekerjaan anggota Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, alamat Desa Tanjung Rejo RT 4 RW 2 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris almarhum Tarmaji Budiarsono sesuai dengan penetapan pengadilan agama Kota Madiun nomor 0050 garing pdt.p garing 2015 garing PA MN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 untuk selanjutnya disebut PIA pertama dua nama Ispiantoro esel tempat tanggal lahir Ponoroko bulan 9 eh tanggal 9 bulan 9 tahun 1947 pensiunan alamat Jalan Trijaya 6 nomor 137 Kuran Ketien Kecamatan Kartal Jawa Kota Madiun Kartu Tanda Penduduk nomor 35 770 10 90 94 7 00 01 untuk selanjutnya disebut pihak kedua pihak pertama dan untuk dan atas nama seluruh ahli waris keluarga almarhum Haji Tarmaji Budiarsono SE sesuai dengan penetapan pengajaran agama Kota Madiun nomor 0050 garing BDT titik T garing 2015 garing PA TPMN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dengan ini secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan kepada pihak ibuang hak milik merek berdaftar sesuai sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2008 dengan nomor IDM00142231 atas nama pemilih merek berdaftar Haji Tarmaji Budiarsono SE BEDED Persaudaraan Siti Adi Terati kelas barang jasa 41 tanggal pendaftaran 25 Oktober 2007 pihak kedua untuk dan atas nama Ketua Dewan Pusat sesuai hasil para paten luhur persaudaraan Siti Adi Terati tanggal 28 Oktober 2017 yang bertempat di Padepoan Agung Persaudaraan Siti Terati Madiun dengan ini baik secara sukarela dan tanpa paksaan menerima penyerahan tersebut ada pun hal-hal yang berkaitan dengan proses administrasi balik nama berdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari atas nama pihak pertama menjadi pihak kedua segala persyaratan dokumen-dokumen akte-akte dan surat akan dibuat kemudian demikian berita acara serah terima dibuat dan dipergunakan untuk sebagaimana mesinah yang menyerahkan pihak pertama bagus riski dinaruan SSIMT yang menerima pihak ketua SPR Torok Esa